Selamat menikmati, saya akan mengunboxing sebuah iPhone varian terbaru Jadi walaupun ini sebenarnya bukan iPhone yang paling baru Tapi varian warna ini adalah warna yang baru Seperti kita ketahui, iPhone Apple telah meluncurkan iPhone 12 Pro Serta iPhone 12 seri ya, 12 Pro, 12 Pro Mac, kemudian 12 dan 12 Mini Dan yang ada di tangan saya ini adalah iPhone 12 Tapi memiliki warna yang baru, yaitu warna ungu Dan kita juga tahu kalau misalnya kemarin iPhone 12 itu warnanya cuma ada 5 Hitam, putih, merah, hijau dan juga biru Tapi yang varian ini adalah berwarna ungu Entah kenapa Apple meluncurkan, tapi yang jelas memang Apple itu selalu punya tren atau kecenderungan Meluncurkan sebuah handphone yang memiliki warna berbeda di beberapa bulan kemudian setelah peluncuran pertamanya Kalau misalnya dulu itu biasanya warnanya red product Kalau misalnya sudah diluncurkan bulan September, mungkin Desember, Januari Biasanya mereka mengeluarkan red product Tapi yang kali ini yang dikeluarkan adalah warna ungu Entah kenapa juga hari ini pada saat saya syuting Sudah dijual resmi juga Tapi yang jelas saya melihat di beberapa toko tersebut sudah langsung sold out Jadi itu artinya handphone ini banyak banget peminatnya Secara spesifikasi juga mungkin tidak terlalu banyak perubahan ya Tapi yang jelas saya akan membandingkan warna ungu ini dengan iPhone 12 mini warna putih saya Seperti apa, seungu apa Oke kita unboxing aja Kotaknya seperti biasa, kayak gini tipis Karena sekali lagi kita sudah tidak lagi menemukan kepala charger pada kotak iPhone terbaru Tidak bisa protes juga Karena memang itu yang sedang diagung-agungkan oleh Apple Bahwa Apple lebih peduli kelingkungan Makanya tidak menyertakan Alasannya sih begitu Yes, green pill Wah Ini dia Warna ungunya benar-benar kayak warna lilak gitu ya Saya lihat ya Tapi Aduh ini kok cakep sekali ya Kayaknya ya Sebentar Saya cek ada apa aja Seperti biasa Apple sangat minimalis sekali Cuma ada Disini Kabel data USB-C to lightning Tidak ada kepala charger Jadi kalau misalnya kalian Butuh Jadi kalian pasti membutuhkan kepala charger Saya merekomendasikan Ini punya anchor Tidak disponsori oleh anchor juga Ini kepala charger berukuran atau berdaya 20 watt Cukup cepat ya Saya ngecasnya Fast charging juga Power pot 3 nano namanya Ini recommended Dan ukurannya kecil Enak banget kalau misalnya dibawa kemana-mana Dan selain itu Kita akan menemukan Ini Sim ejector Sim ejector Kemudian Kemudian ada manual book Manual book Dan sticker Wah Padahal saya berharap Stickernya bisa berwarna ungu gitu Ternyata enggak Pernanya silver kayak gini Sudah tidak ada apa-apa lagi Di dalam kotak Aduh saya salah nih Harusnya Hanya ada sim ejector Seperti tadi Lalu Saya mau Saya pengen bandingin lah Se Ungu apa warnanya itu Kalau bisa dibandingkan dengan iPhone Saya Yes Ini dia iPhone 12 Berwarna Ungu Purple ya Apple menyebutnya Dan ini iPhone 12 mini Saya yang berwarna Silver Atau white ya Ukurannya kayak gini Bisa kalian lihat Perbedaan warnanya Ungunya itu kayak gini Saya boleh bilang Ini ungunya Agak lebih gelap Dibanding iPhone 11 ya iPhone 11 sempat punya warna ungu Tapi ini Warna ungu lebih gelap Dan ini Kalau saya dicek Pinggirannya ini Berbahan metal Made gitu Finishing made Tapi warna ungu muda gitu Ungunya lebih Eh lebih gelap ya Dibanding yang di bagian belakang Dan bagian belakang ini Sama kayak gini Permukanya Berbahan kaca Glossy Karena dia glossy Itu artinya Sidik jari juga Lebih mudah Menempel Dan Secara konfigurasi Tidak ada perbedaan Signifikan Antara iPhone 12 mini Ataupun iPhone 12 biasanya Jadi Saya buka aja lah Oke Yes Halo Seperti biasa Setiap Kita menyalakan iPhone terbaru Pasti akan disapa Halo Hola Kayak gitu Indonesia Bu Salah satu Keunggulannya Apple adalah Begitu Saya nyambungin Langsung muncul disini Setup new iPhone Yes Saya akan Mengkonekkan iPhone Ini Ke account saya Dan cukup Di Arahkan aja Kameranya Begini Dan Dia sudah langsung Otomatis Ya itu adalah Salah satu Keunggulan Apple ekosistem Apple ekosistem Jadi bahkan pada saat Kita menyalakan iPhone baru aja Kita Tidak perlu Repot-repot Setting dari awal Cukup Dekatkan dengan Apple device terdekat Dan setelah itu Langsung tinggal Connect otomatis Dan untuk iPhone 12 berwarna ungu Ini saya dapatkan Dari toko langgaran saya Di salah satu E-commerce Di Tokopedia Yaitu Studio Ponsel Jadi untuk link Pembeliannya Bisa kalian cek Di kolom deskripsi Di bawah Dan bisa juga Cek account Instagramnya Studio.ponsel Dan seperti biasa Saya harus ngetes Wajah saya dulu Bukan ngetes Mengatur Face ID Sehingga Kalau misalnya Mau membuka Handphone Cukup Arahkan ke wajah Dan dia akan Mendetek wajah saya Secara otomatis Dan langsung akan Membuka Handphonenya Seperti itu Face ID setup Setting up Your Apple ID Oke dan beginilah Kalau misalnya Dibandingkan langsung Secara ukuran iPhone 12 mini Dengan iPhone 12 Berwarna purple Kalau misalnya kita lihat Warna dari 12 purple ini Memang Seperti saya bilang tadi Agak gelap Dibandingkan dengan iPhone 11 Berwarna ungu Dan kalau dibandingkan Dengan yang berwarna putih Kayak gini Ini bisa kalian lihat Putihnya memang Kelihatan kayak agak warm Gitu ya Dibandingkan ini Seperti backgroundnya ini Berwarna putih Kayak putih salju Yang punya Lebih cold Gitu lah Indinya Dan Kalau misalnya dibandingkan Secara ukuran Seperti ini 12 dengan 12 mini Dan sebagai catatan 12 mini ini Saya jadikan sebagai Daily driver Alasannya jelas Karena saya suka sekali Ukurannya yang Sangat mini Dan bisa langsung Masuk kantong Gak berat juga Karena secara spesifikasi Juga kedua Handphone ini Hampir sama persis Bukan hampir Malah sama persis Sama-sama menggunakan Prosesor E14 Bionic Perbedaan utamanya Terletak memang pada ukuran Dimana ukuran layar Dari iPhone 12 mini ini Dia berukuran 5,4 inch Sedangkan yang iPhone 12 ini Berukuran 6,1 inch Sama-sama menggunakan Layar teknologi OLED Lalu resolusinya juga Cukup Tajem ya 2352 x 1170 Untuk iPhone 12 Dan 230 x 1080 Untuk iPhone 12 mini Tapi Walaupun terlihat Masih Full HD aja ya Tapi Apple menyebutnya Layar dari handphone ini Layar Super Retina XDR Bisa menampilkan Konten-konten HDR juga Terus Kemudian Kamera Pada handphone ini Sama persis Kamera depannya 12 megapiksel Dan kemudian Kamera belakang juga Keduanya 12 megapiksel Tapi Yang satu Bertipe wide Atau kamera biasa lah Dan satu lagi Bertipe Ultra wide Sama-sama 12 megapiksel Perbedaan terletak Di kamera utama itu Memiliki OIS Optical Image Stabilizer Dan Serta Bukaannya Atau aperture nya Yang kamera utama itu Ber Aperture 1,6 Sedangkan kamera Ultra wide 2,4 Dan untuk video Nggak perlu dirakukan lagi ya Video pada iPhone itu Keren banget Bagus banget Bisa merekam Sampai dengan 4K 60fps Baik Sekali lagi Sekali lagi Kedua handphone ini Speknya sama Walaupun ukurannya beda Kamera depan juga Bisa digunakan Untuk merekam video 4K 60fps juga Kemudian Dari segi fitur Foto dan video Juga kedua handphone ini Sama persis Memiliki fitur Seperti Deep Fusion Untuk bisa menghasilkan Foto yang lebih tajam lagi Ada Smart HDR juga Kemudian Night Mode juga Otomatis ada Semua Sama persis Untuk Urusan kamera Switch untuk kamera depan Eh Switch untuk kamera ultrawide Tinggal tekan ini aja Fitur Portrait Kemudian Timelapse Slow motion Ada semua disini Jadi jangan khawatir Kalau misalnya di bagian depan nih Tampak memang ada bezel Warna hitam kayak gini Dan kelihatan Kalau iPhone 12 Ternyata bezelnya Lebih tebel Daripada 12 mini Bisa dilihat ya Dan ini memang warna ungunya Di bagian sampingnya Ini agak tampak sedikit gitu Jadi kalau misalnya dipakein casing Ini bakal agak muncul sedikit warna ungunya Dan kalau dicek Di bagian pinggir-pinggirannya Atau di bagian sekitarnya Tombol volume Kemudian Tombol mute Ada di sebelah kiri Sama persis lokasinya juga Kemudian lokasi sim card Juga sama persis Di sebelah sini Masih satu sim aja Kalau yang garansi resmi ya Terus kemudian di sebelah sininya Di bagian sebelah kanan Kita akan melihat Tombol Power That's it Kemudian ini berbahan glossy Seperti yang saya infokan tadi Jadi dia masih Mudah sekali meninggalkan sidik jari Kemudian di bagian bawah Kita akan menemukan Konektor USB lightning Kedua-duanya memang Sama-sama memiliki stereo speaker Tapi setelah Saya coba-coba ya Secara kualitas audio Ternyata 12 mini Suara yang dihasilkan Masih kalah nyaring Dibandingkan yang 12 biasa Karena mungkin Posisi Di dalamnya Maksudnya speaker di dalamnya Itu lebih memiliki akustik Yang lebih bagus Dibanding iPhone 12 mini Kemudian untuk kapasitas baterai Kedua handphone ini Memang memiliki Perbedaan Karena Secara ukuran juga Terlihat jelas Dan terbukti memang iPhone 12 mini Yang berukuran kecil Punya kapasitas baterai Yang lebih kecil Yaitu dia berukuran 2227 mAh Sedangkan iPhone 12 Dia punya kapasitas baterai 2815 mAh Namun secara user experience Saya pernah Mereview juga iPhone 12 Kalau misalnya kalian belum nonton Silahkan cek linknya Di Pojok kanan atas ini Saya merasakan bahwa iPhone 12 ini Dia bisa bertahan Seharian yang jelas Jadi pagi ngecharge Jam 7 Terus kemudian Baru habis Mungkin Jam 6 sore Jam 7 sore Sedangkan Yang iPhone 12 mini Untuk pemakaian yang sama Mungkin lebih cepat Sekitar 2 jam Jadi mungkin habis Jam 4 Jam 5 Mungkin ya Tapi kalau misalnya Saya gunakan untuk Biasa aja Enggak yang Sosmed Atau Nonton film Seharian iPhone 12 mini Ini aja Bisa bertahan Dari pagi sampai malam Jelasnya Cuma mungkin Satu hal yang ingin Saya bahas adalah Walaupun handphone ini Harganya itu Harga premium Dan ini memang Handphone flagship Tapi dari segi Layar Refresh rate layarnya Juga masih 60Hz Gak kayak handphone lain Yang sudah punya Layar dengan Refresh rate tinggi Seperti yang ada Pada Samsung S21 Ultra Yang super besar Ini dia punya Refresh rate Layar yang tinggi Yaitu 120Hz Dan ukuran juga Masif banget Wah Begini kalau bisa dibandingkan Secara langsung Ukuran Dari iPhone 12 mini iPhone 12 Dan Samsung S21 Ultra Wah Gede sekali Well itulah dia Video unboxing kali ini Saya ingin memberi informasi Secara singkat Lihat aja Warna ungu Yang ada pada iPhone 12 ini Ini memang varian terbaru Dan saya cek Tadi juga Soul Out dimana-mana Ini sekali lagi Warna yang cocok banget Buat kalian yang memang Doyan warna ungu Atau kalau misalnya Kalian adalah Fans berada dari BTS Atau kalian seorang army Pasti kalian mencari Handphone ini Sampai dapat Yang jelas Untuk mendapatkannya Saya membeli Di toko langgaran saya Di Tokopedia Yaitu Studio Ponsel Saya sertakan link Pembeliannya Di deskripsi Di bawah Well itulah dia video kali ini Terima kasih sudah memastikan Jangan lupa like, share, dan subscribe Saya Brugmar Mamid Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax